Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa persiapan adalah istilah yang disematkan Belanda untuk menyebut periode kekerasan terhadap orang-orang Eropa di Indonesia selama revolusi kemerdekaan pada 1945-1946 Belanda menggambarkan periode bersiap sebagai sebuah masa yang sangat mengerikan disebutkan bahwa sekitar 3.500 hingga 20.000 orang tidak bernyawa dalam peristiwa itu Orang yang berjatuhan pun tidak hanya dari kalangan Belanda tetapi juga orang-orang peranakan Indo-Eropa, China hingga etnis Maluku di Jawa Masa bersiap merupakan sebuah teror, kekacauan yang dilatar belakangi amarah dan keinginan balas dendam peribumi terhadap kolonialisme Belanda Periode ini terjadi seusai Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 Namun pada saat itu, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia Belanda merasa masih berhak atas Indonesia sehingga mereka berupaya kembali merebut kekuasaan Pada Oktober 1945, pemerintah Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan menempatkan Jendral Gubernur Jendral Van Mok di Batavia, Jakarta Keinginan Belanda untuk kembali menduduki Indonesia pun menyulut amarah dan kebencian rakyat peribumi Kelompok peribumi dengan mengatas namakan diri sebagai pemuda atau pelopor kemudian merampok dan menyerang orang-orang Belanda dan keturunannya serta mereka yang dianggap prokolonialisme Aksi ini awalnya terjadi di Depok yang dikenal sebagai pusat permukiman orang-orang Belanda dan juga keturunan Indo-Eropa Namun, peristiwa dan kekacauan selama periode bersiap kemudian meluas ke daerah-daerah lain di Jawa serta sebagian kecil di wilayah Sumatera Kata peristiwa bersiap digunakan Belanda untuk menyebut periode revolusi ini karena kerap terdengar seruan siap-siap oleh kelompok pro-republik Indonesia pada masa itu Para pemuda akan menyuruhkan kata siap sembari mengangkat senjata ketika ada orang-orang yang dinilai menjadi musuh bagi revolusi kemerdekaan Indonesia yang memasuki wilayah pro-republik Sejarawan sekaligus tokoh pers Indonesia Menuliskan kesaksian seputar periode bersiap dalam bukunya yang berjudul Napa Atilas ke Belanda 60 tahun perjalanan wartawan KMB 1949 Masa itu dikenal sebagai masa perjuangan bersiap Belanda menamakannya bersiap periode Bila malam telah tiba Rakyat dan gang dan lorong kecil waktu mendengar aba-aba Rakyat di gang dan lorong kecil waktu mendengar aba-aba teriakan siap Lalu mengambil tempat dibalik berikade rintangan Dengan bersenjata bambu runcing Golok Satu Dua senjata api Seperti pistol Menantikan kedatangan serdadu-serdadu Nici A Belanda Yang saat itu akan lewat Peristiwa senjata terjadi Orang tidak bernyawa pun berjatuhan di kedua belah pihak Pada dasarnya Istilah bersiap lebih banyak digunakan dalam tulisan-tulisan sejarah Dan hasil penelitian akademis Belanda Tetapi justru kurang dikenal di Indonesia Indonesia lebih sering menyebut periode ini sebagai revolusi nasional Indonesia Atau agresi militer Yakni masa-masa mempertahankan kemerdekaan Dari ancaman Belanda Pada periode 1945-1950 Sejarawan Indonesia Bonnie Triana Sempat menyoal penggunaan istilah bersiap Yang dinilai memiliki kesan rasisme Bonnie Triana pun sempat meminta Belanda Menghapuskan istilah bersiap Akan tetapi Belanda tetap menggunakan istilah bersiap Untuk menyebut periode kekerasan yang terjadi pada masa revolusi nasional Indonesia Periode bersiap dimulai sejak 7 Oktober 1945 Dengan upaya para pemuda Indonesia Untuk menghalangi pedagang yang hendak menjual kebutuhan pokok Kepada orang-orang Belanda Rumah asisten wedana Depok pun dirampok pada saat itu Selanjutnya wilayah Depok dirampas oleh pemuda pada 9 Oktober 1945 Dan 5 rumah warga pun juga demikian Keesokan harinya Gedung pangan di Depok diserbu oleh para gelandangan Pada 11 Oktober 1945 Peristiwa dalam masa bersiap dilanjutkan dengan serangan tentara keaman rakyat Atau TKR terhadap Belanda Serangan ini dikenal dengan istilah gedoran Peristiwa berlanjut pada 13 Oktober 1945 Ketika segerombolan orang menyerbu Belanda Dan membuat orang tidak bernyawa sebanyak 10 orang Orang-orang Eropa dan Indo lalu dikumpulkan di belakang Stadion Depok Dan kemudian dijadikan tawanan Peristiwa juga menimpa etnis Ambon dan Manado Karena mereka dianggap bekerja sama dengan pemerintah serta militer Belanda Selama masa kolonialisme Penjarahan dan pembonohan yang terjadi selama periode bersiap Juga disebut disertai dengan perlakuan keji Aksi para pemuda Indonesia menyulut amarah orang-orang pro-Belanda Yang kemudian melancarkan balas dendam Sejumlah orang Ambon yang pro-Belanda yang kerap mengkal di Senen Berbalik menyerang para pemuda pro-Republik Indonesia Jika bertemu kerombolan itu Orang-orang Republik akan dibaksa menelan lencana merah putih yang mereka kenakan Perdana Menteri Sultan Sahrir pun Sempat menjadi sasaran balas dendam orang-orang pro-Belanda Sahrir mencatat Dua kali menjadi target upaya pembonohan oleh orang-orang Indo Ambon dan Marado pada Desember 1945 Peristiwa yang terjadi selama masa bersiap Sebenarnya telah mulai meredup pada 1946 Seiring dengan dimulainya agresi militer satu Belanda Pada Juli 1947 Akan tetapi pihak Belanda menyebut periode bersiap Terjadi dalam terminologi lebih luas Masa bersiap disebut terjadi Sejak menyerahnya Jepang ke tangan sekutu pada 1945 Hingga diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Pada 27 Desember 1949 Oleh karena itu Dalam sejumlah tulisan sejarah Masa bersiap disebut berlangsung Sejak 1945 sampai 1946 Atau 1945 sampai 1947 Namun ada pula tulisan sejarah Yang menyebut periode bersiap terjadi Selama 1945 sampai 1949 Atau sampai dengan 1950 Periode bersiap kerap disebut sebagai Sebuah peristiwa genosida Atau pembantayan terhadap orang-orang Belanda Namun dalam buku Serdadu Belanda di Indonesia Kesaksian perang dan sisi sejarah yang salah Yang ditulis sejarawan Belanda Dijelaskan bahwa istilah genosida Tidaklah tepat digunakan untuk menggambarkan Periode bersiap itu Sebab pada masa itu Disebut bahwa tidak ada upaya untuk Memusnahkan seluruh penduduk Eropa Peristiwa pada masa bersiap Juga tidak bisa disebut Sengaja diatur Atau dikendalikan oleh Para pemimpin Republik Indonesia Meski begitu Peristiwa yang terjadi Selama periode bersiap Diakui memang memperuncing Hubungan Indonesia Belanda Pada masa-masa setelahnya Itulah sejarah periode bersiap Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua Dan menjadi pelajaran bagi masa yang akan datang Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh